Pemain Timnas Indonesia Pemain Timnas Indonesia mengenakan nomor berbeda saat beruji coba lawan Tanzania Pelatih Garuda Sintae Yong mengungkap alasannya mengacak nomor pemain Mayoritas pemain Indonesia memakai nomor yang tidak biasa mereka kenakan Saat jumpa Tanzania di Stadion Madya, Jakarta, Minggu tanggal 2 Juni Misalnya Rizky Rido yang biasanya memakai nomor 3, kali ini mengenakan nomor 5 Pelatih asal Korea Selatan itu tidak ingin lawan bisa menganalisis timnya dengan mudah Sebab Indonesia akan menghadapi dua laga krusial pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Yakni melawan Irak dan Filipina pada 6 dan tanggal 11 Juni 2024 Saat ini Irak sudah berada di Jakarta setelah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang Minggu tanggal 2 Juni siang, Irak bisa dengan mudah menyaksikan laga ini secara langsung Maupun via tayangan langsung ataupun rekaman pertandingan Ada pun Garuda berpeluang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Sekaligus mendapatkan tiket otomatis Piala Asia 2027 Saat ini timnas Indonesia menduduki peringkat kedua grup F dengan raihan 7 poin Hasil 2 kali menang, sekali imbang, dan sekali kalah Raihan poin maksimal Vietnam adalah 9 poin Jika bisa menyapu bersih dua laga sisa melawan Filipina Kandang dan Irak Tandang Indonesia akan mengamankan posisi runner-up Jika bisa mengamankan 3 poin dari laga kontra Irak dan Filipina Sementara posisi puncak ditempati Irak dengan raihan 12 poin Berkat menyapu bersih 4 laga dengan kemenangan Irak sudah memastikan lolos dan butuh 2 poin tambahan untuk mengamankan posisi puncak Terima kasih telah menonton!